Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tanggal 20 November 2020 Telah diselenggarakan peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah Oleh Persatuan Masyarakat Indonesia Atau Permai di Aula KBRI Bandar Seribegawan Acara yang didukung oleh KBRI tersebut Dihadiri oleh sekitar 200 orang peserta Dari perwakilan komunitas dan masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam Kegiatan ini dibuka dengan sholat maghrib dan isya berjamaah Pembacaan doa pembukaan peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Oleh berwakilan PPI yaitu Ustadz Ahmad Fanani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ini Dibawakan oleh perwakilan dari PPI Yaitu Saudara Fika Nur Muhammad dan Saudari Hafia Nagdifah Yang sedang menempuh pendidikan di Brunei Darussalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang tahun 1442 Hijriah 2020 dapat terlaksana dengan baik pada malam hari ini yaitu kerjasama antara Persatuan Masyarakat Indonesia Permeng dengan Kedotaan Besar Republik Indonesia. Dan salam dan salam alamat kepada Nabi Besar Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita semuanya dapat sahabat dari beliau. Terima kasih untuk berbaik dan seluruh pengurus-pengurusnya yang bersama kawan-kawan KPMI pada malam ini mengandalkan acara yang sangat segera. Karena kita sangat berhadi semenjak bulan malam kemarin gara-gara COVID-19 kita tidak bisa menguruskan kejumpaan mungkin sering seperti ini. Seingat saya bulan Januari kita kumpul-kumpul Zazabil di Resma, setelah itu, betul ya Januari juga salah, setelah itu ada COVID-19 kita tidak bisa lagi selamatkan, kita tidak bisa lagi sholatid, belfitri, dan itulah haram dalamnya, karena batasan-batasan yang dituarkan dari pemerintah dunia. Tetapi paling tidak kita sungguh bahwa dengan mengikuti semua potongan kesehatan itu, kita semuanya sihat, malaf ya itu sendiri. Dan tentu saja kita lupa dalam kapasitas saya seperti yang besar, saya ingin menyampaikan yang saya ulang-ulang dalam semua keselamatan. Yaitu, mari kita tetap menghormati semua undang-undang dan peraturan yang ada di negara ini. Ini saya ulang-ulang, saya kata ada jalan berusaha, walaupun sudah berusaha, ya harus diingat terus. Karena walaupun saya ulang-ulang, masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Saya ingin citra Indonesia menjaga betul, bahwa kita adalah satu warga-gara yang baik dan maaf. Orang Islamnya adalah orang Islam yang cinta dan baik. Rahmatanil alami. Pembacaan maulid ad-diba'i dipimpin oleh tim salawat permai yang terdiri dari sekitar 30 orang. Sebelumnya, tim salawat permai juga telah mengadakan salawat keliling ke 16 masjid dan 10 institusi di Brunei Darussalam. Assalamualaikum. 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 Yang saya muliakan dan hormati Bapak Putra Besar, Brunei Darussalam, Bapak Doktor Sujad Miko, yang saya hormati Ketua Permai, Bapak Muhyiddin Umar, Yang saya hormati dan muliakan, staff-staff KBRI, ambota-ambota Permai, hadirin kabirat, yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT. Tidaklah satu kaum, tidaklah satu jamaah, tidaklah satu kelompok, yang senantiasa membaca Al-Quran, Mentalakuri Al-Quran, jadi wajah lain disebutkan, Yang senantiasa bersikir kepada Allah SWT, bersalahat kepada Rasulullah SAW, Kecuali Allah SWT, menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan hati, ketenteraan jiwa, Dan Allah SWT, Tidaklah senantiasa menyebut-nyebut nama mereka, Sebagai orang yang soleh, dan bersama orang-orang yang soleh, insyaAllah SWT. Kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama dan penyerahan cenderah hati. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.